Oke, disini gue rank battle lagi, dan setelah main 7 jam kemarin, ya akhirnya gue jadi player-player meta ya. Gue bakal bahas nanti setelah battle. Apa aja sih yang meta disini tuh, terutama gear sih. Kalau hero kayaknya terserah aja mau pake hero apa juga. Nah itu juga salah satu cara terbaik sih ya. Kalau bangun jangan rolling tapi pake pencet-pencet biasa aja kayak biasanya. Nah ini yang gue sebut meta kalau udah sekarat kayak gini. Pastikan dia kena stun, bakar, ngefall damage, dan boom! Langsung mati. Ya gue bakal bahas dulu terus nanti lanjut battle lagi ya. Apa aja sih? Oke, disini gue bakal coba ngebahas apa sih yang menurut gue meta disini. Yang pertama itu setgear-nya ya. Setgear hero utama. Hero utamanya apa terserah? Cuman kebanyakan pake justice atau enggak. Zoro, Tao, Zouyun, kayak gitu-gitu. Nah, gear metanya disini apa? Full gear defense kayak zaman di LSI dulu. Gue main kayak gini ya di map listo gue. Helm running back, armor iron, terus ACC-nya gear counter. Dan ACC-nya kebanyakan pake warhorn, gear counter hellfine. Terus ketambahan kalau misalkan gue pake Tao, skill weapon suka counter. Full defense, full gear counter. Itu hero utamanya. Terus hero skill-nya disini ada... Gue kayak bikin kayak gini. Ada ACC Saman, armor Tao, SD-nya fire mag. Ada helm Robin juga tapi gue taruh di hero Robin. Atau gue liatin langsung aja deh ya. Terus di HG gitu kombonya bakal kayak gimana. Dan juga gue baru tau ada gerakan DK yang cukup menarik. Yaitu Infinity. Gue mulai dengan DK dulu aja deh ya. Jadi DK itu bisa cancel. D-hold-nya bisa di cancel pake dust ternyata ya. Jadi kita bisa spam kayak gini sampe. Ya sebenernya Infinity kalau misalkan udah lancar. Oke gue bakal ngebahas kombonya yang gue pake. Simpelnya sih misalkan kayak gini. Kita ngejatuhin lawan ya. Bisa ngejatuhin lawan. Ya langsung begini aja. Bum. Emang kadang suka miss ya. Rada-rada harus pas banget kalau DK mah. Dua kali. Pakar lagi. Helm Robin. Pakar lagi. Armor Tao. Pakar lagi. Nah kenapa gue. Ngutamain full damage. Dan juga banyak yang nyaranin pas waktu gue left itu. Mending sakitan full damage. Tapi memang. Bener sakitan full damage daripada kombo yang. Saman trooper ya. Walaupun banyak juga yang pake saman trooper DK. Jadi kayak ACC saman. Armor trooper. Eh bukan DK ya. Iron crack. Buat ngefind. Kayak gitu. Dan bintang nampak menurut gue masih sakitan gini. Terus. Kalau misalkan. Gue gak bisa. Gak bisa ngedapetin dia ya. Dia lincah atau jago lah. Ya terpaksa kita harus nge-stune dulu gitu. Pake ACC warhorn. Ya segit. Ya gini doang. Nah itu doang kombonya sebenernya. Yang bisa gue bahas. Terus untuk emblem. Kebanyakan yang. Orang-orang tuh makainya defense ya. Dan defense nya tuh kalau gak salah yang ini. Yang kalau kita nge-death. Terus kita di-hit. Itu dapat satu stack. Defense satu persen. Dan maksimal lima belas kali. Tapi menurut gue lama banget kalau harus nunggu di-hit lima belas kali ya. Kecuali kalian user justice gitu. Bisa nge-death terus-terusan. Dan chance buat di-hit nya gede. Tapi kalau misalkan kayak gue. Menurut gue mending ya lima persen aja. Gue sempet bilang di video sebelumnya. Lima persen itu terlalu kecil. Tapi. Beda lagi kalau. Kita pake full set gear defense. Bakal. Udah ketambahan dari gear. Ketambahan dari emblem. Baru berasa ya. Dan termasuk juga attack. Misalkan kayak helm. Masketeer gitu. Atau speed kalau helm Zoro ya. Itu gue juga. Baru gue pahamin. Terus. Ngedapetin emblem yang level. Lebih tinggi dari level 0. Itu dari box. Sepanjang banget yang bilang dari box. Walaupun. Gue sampai dating ini belum pernah dapet ya. Dari ngebuka box. Jadi gue masih ragu untuk masalah itu. Beneran atau enggak gitu. Tapi sekarang gue udah coba buat join guild. Buat ngedapetin login nya ya. Jadi kayak kita login beberapa hari gitu. Ntar bisa dapet reward nya per minggu kalau nggak salah ya. Entah per minggu atau per bulan. Ini pertama kalinya gue join guild. Dan. Kalaupun per bulan juga nggak masalah. Lumayan sekatnya dapet. Dan juga. Dari time gate juga bisa katanya. Tapi intinya gue belum pernah ngerasain dapet emblem. Oke. Gue bakal lanjutin push rank nya aja ya. Sambil nutup. Video. Nutup durasi videonya. Nobro. Okay. Bacon game fun tour. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah ini dia nyala nih. Salah dia, harusnya dibakar dulu ya. Makanya gue... Nah. Ups, hampir sama tadi gue. Loh mati ya. Harusnya Dekat kan? Tapi malah ini. Ya kurang lebih set-setnya kebanyakan tuh pake ini kayak gini pasti. Udah keras. Dan oke gue coba battle lagi tadi satu game. Tapi gak dapat. Mungkin karena kalo siang-siang masih sepi ya. Raminya tuh sore. Menjelang maghrib gitu. Atau sesudah maghrib tuh L.S.R. Nami banget. Dan ya segitu doang videonya. Intinya yang gue maksud meta adalah gear. Terus hero. Tapi hero juga ngeselin sih kalo ketemu justice kan. Cuman lebih ngeselin lagi kalo justicenya full defense. Itu parah banget. Dan untuk kombonya ya itu fall damage paling sakit karena nembus defense. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Buat kalian yang suka dengan video ini jangan lupa tekan like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.